Menteri Agama Luqman Hakim Seyfuddin yang meninjau langsung korban gempa di desa Lok Pu'u, Kecamatan Pantiraja Pidijaya, Kamis 22 Desember 2016 memberikan motivasi agar tetap optimis setelah menghadapi gempa. Mudah-mudahan dengan adanya gempa bumi kemarin, kita lalu kemudian banyak belajar untuk bagaimana kehidupan kita bisa lebih baik, untuk kita bisa lebih mempersiapkan diri dan selalu optimislah dalam menatap kehidupan hari-hari ke depan, karena mungkin inilah cara Allah SWT untuk menunjukkan sisi-sisi dibalik yang kita lihat negatif tadi itu. Menurutnya, setiap kesedihan selalu diikuti kegembiraan, sebab Allah selalu memberikan hikmah dalam setiap kejadian. Betul, mungkin boleh jadi kita merasa bersedih, kita merasa berduka, kita merasa sangat hati kita dan segala sesuatu kita merasa begitu sedih. Tapi yakinlah, Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak pernah menciptakan kesedihan semata, derita semata. Setiap kesedihan, setiap derita, itu selalu ada sisi lain yang sebaliknya. Sebagaimana kita juga harus senantiasa waspada bahwa setiap kesenangan, setiap kegembiraan, setiap sesuatu yang menyenangkan kita, itu tidak tunggal seperti itu, karena ada sisi lain yang sebaliknya. Menteri Agama menyerahkan lebih dari 4 miliar, bantuan untuk renovasi ruang kelas madrasah, pembangunan pondok pesantren dan rumah ibadah, serta pendirian hunian sementara dan rumah tumbuh. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama sekaligus meletakkan batu pertama, pembangunan kembali musalah balai pengajian, Tautiatun Tarbiah dan Masjid Lok Pu'u. Terima kasih telah menonton!